Intro Hajar dua anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP Pemuda asal desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Akhirnya terciduk polisi Akibatnya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini diketahui terjadi pada 30 Juni kemarin Berawal saat pelaku Wahyu Priatmana warga desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Dendam terhadap korban DFA dan MNS Lantaran pacar saudara pelaku didekati korban Hingga korban berkelahi dengan saudara pelaku Sehingga pelaku tidak terima dan memukul wajah korban dengan tangan kosong Menanggapi hal ini Kabupaten Trenggalek AKBP Didit Bamba Wibowo mengatakan Kedua korban tersebut merupakan anak di bawah umur yang saat ini masih duduk di bangku SMP Pelaku menganiaya korban dengan cara menampar wajah korban hingga kesakitan Korban mengalami kukulan di bagian pipi ya pipi kanan dan pipi kiri yang dilakukan oleh pelaku dengan cara tangan kosong Kejadian ini sendiri kejadiannya kurang lebih tanggal 30 Juni 2018 Kemudian telah diungkap oleh Polsek Matulimo Di sini terungkap kemarin tanggal 19 November 2018 Ini berdasarkan hasil penyelidikan tentunya peran serta masyarakat di sini Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa hasil visum sudah diamankan di Mapuras Trenggalek Guna proses hukum lebih lanjut Akibat perbuatannya ini pelaku diceret dengan pasal 351 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pencara Terima kasih telah menonton